Kegiatan acara Bialo Kebangsaan Yang akan disampaikan oleh Bapak Wakapolri Dalam rangka membangun kampus dan kurikulum kekinian Dan menjawab tantangan tugas Polri di masa yang akan datang Pertama kami menyampaikan beberapa hal Bahwa pola pendidikan yang ada di Saspim Lembrikat Polri Ini berbasis kepada keutamaan Yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga untuk peradaban Sekolah ini memang kami akan membangun berbasis pada moralitas Dan kami percaya apa yang Bapak sampaikan hari ini sejalan Dan bisa menginspirasi bagi kita semua Outputnya dan outcome-nya nanti, rekan-rekan sekalian Untuk menjadikan polisi yang dekat Polisi yang dicintai masyarakat Polisi yang mampu menghadapi tantangan Harapan untuk masyarakat Yang intinya adalah bagaimana rekan-rekan bisa menimba ilmu di sini Ilmu untuk diterapkan nanti di lapangan Dan juga bagaimana rekan-rekan mampu menginternalisasikan Nilai-nilai kebaikan Nilai-nilai integritas Nilai-nilai moralitas Semua nilai kebahagiaan dan kebaikan Untuk menjaga marwah daripada kepolisian ini Yang diimplementasikan di lapangan Yang ditularkan kepada setap dan kepada anggotanya di lapangan nanti Sehingga trust publik kepada kepolisian itu akan semakin baik Sehingga legitimasi kepada Polri juga akan semakin meningkat Rekan-rekan sekalian Dan rekan-rekan bisa menjaga stabilitas keamanan Stabilitas politik Yang berdampak nantinya tentunya kepada pertumbuhan ekonomi yang baik Dan apa yang menjadi cita-cita kita Indonesia yang maju Indonesia Ampas tahun 2045 bisa terwujud Dalam pelaksanaan Dialog Kebangsaan Kami memahami beberapa hal Yang pertama adalah Kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting Bagi kepolisian negara Republik Indonesia Yang mana yang telah diamanatkan oleh undang-undang Bahwasannya Polri bertugas untuk Memeliharkan tikmas Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Penanaman nilai-nilai karakter berkeugulan dan kebangsaan ini Adalah hal yang sangat penting bagi kami Sebagai anggota Polri Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Karena dalam pelaksanaan tugas Seperti yang dikatakan Bapak Wakapori Kita seperti sebuah akwarium Tentunya dari segala aspek Kepulisian adalah Dilihat, diamati oleh semua elemen masyarakat Pada intinya akan meningkatkan Kewaspadaan Dan meningkatkan profesionalisme kami Dalam pelaksanaan tugas Supaya kami dapat dijintai Dan dipercaya oleh masyarakat dan seluruh elemen-elemen masyarakat Indonesia Dan dipercaya oleh masyarakat Dan dipercaya oleh masyarakat Dilihat, diamati oleh masyarakat dan seluruh elemen-elemen masyarakat